Halo Sobat Air, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai cara beternak lobster hias pada lahan yang sempit. Lahan yang saya gunakan untuk beternak di sini berada tepat di samping rumah. Sementara untuk tempat ternaknya saya menggunakan beberapa buah sterofoam. Alasan saya menggunakan sterofoam yaitu selain harganya yang terjangkau, penggunaan sterofoam juga sangat praktis, sehingga mudah dipindahkan. Untuk menghindari terjadinya kanibalisme biasanya saya hanya mengisi satu set indukan dengan rincian 1 jantan dan 4 betina pada sterofoam ukuran 75. Lobster merupakan salah satu hewan air yang hidup di dasar perairan, sehingga untuk makanan yang saya gunakan adalah berupa pelet tenggelam. Selain itu, untuk menghemat serta mengantisipasi pelet yang habis, saya biasanya juga memberikan nasi sisa. Perlu diingat pemberian pakan harus ditakar secara pas sesuai dengan jumlah lobster-nya. Hal ini bertujuan untuk menghindari banyaknya sisa pakan yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Hal yang sering dikhawatirkan oleh para peternak lobster adalah kanibalisme, utamanya pada lobster yang baru molting atau ganti kulit. Lobster yang baru molting akan mengeluarkan bau yang amis dan memiliki tubuh yang sangat lunak, sehingga menarik lobster lain untuk memakannya. Untuk itu, dalam beternak lobster utamanya pada lahan sempit, kita dapat menghindarinya dengan cara memperbanyak selter dan bebatuan. Saya biasanya juga mengantisipasi dengan memindahkan lobster yang akan, serta yang baru molting pada wadah plastik jaring. Selain itu, pemberian tanaman air seperti apu-apu dan hidrila juga dianjurkan, yang mana dapat menjadi tempat persembunyian sekaligus makanan bagi lobster. Sekian penjelasan singkat dari saya, tunggu konten-konten menarik kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta follow instagram kami lobsterhiasgostarki underscore sda.